Sahabat Home Plans, Anda bisa mendapatkan gambar kerja lengkap, desain rumah dua lantai dengan rooftop garden, desain yang masuk akal, tempat guna dan tidak berlebihan, bersama Prabowo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Ayo kita simak cuplikannya. Sahabat Home Plans, ayo kita lihat bagaimana dena rumah di atas lahan 8x15 meter ini, yang dilengkapi dengan sebuah rooftop garden di bagian atas. Kita lihat pada bagian depan ini ada area carport, yang bisa dipakai untuk satu mobil dan 3-4 motor. Kemudian bagian depan ada sebuah taman, dilanjutkan teras dan ruang tamu, kemudian ruang keluarga. Di bagian sayap ini ada kamar tidur anak, atau bisa juga dipakai sebagai kamar tidur tamu, sebuah kamar mandi dengan wastafel di bagian depannya. Area ruang makan berada di sekitar area tangga. Kemudian sebuah taman belakang, dilengkapi dengan kolam ikan. Sebuah dapur dengan megabar, dan pada bagian pojokan sendiri ada musholam. Kita lanjutkan ke lantai 2. Dari void tangga, kita disambut oleh sebuah ruang keluarga atas, yang menyambung dengan area kamar tidur utama di bagian depan. Di sini ada area kamar tidur itu sendiri, area khusus wardrobe, dan kamar mandi utama. Di sini menyambung dengan balkon depan, sedangkan pada sisi samping terdapat kamar tidur anak. Di sebelahnya ada kamar mandi bersama, sebuah area cuci dan jemuran, Serta di paling ujung ada kamar tidur asisten, dilengkapi dengan kamar mandinya sendiri. Di depannya ada tempat untuk mesin cuci. Kita beranjak ke lantai 3, atau lantai rooftop garden ya. Di sini pada bagian samping ada area santai tanpa atap, yang terus menyambung dengan rooftop garden di bagian belakang. Untuk atapnya sendiri, bentuknya hanya separuh. Cukup untuk bisa memberikan kamuflase. Tampilan desain rumah secara keseluruhan. Dan seperti inilah bagian fase depan rumah. Terima kasih telah menonton! Kita bahas lebih spesifik pada material. Untuk pagar, kita menggunakan pagar dinding tembok dengan permainan maju-mundur. Kemudian sebuah portal di depan area karpot dari material beton bertulang. Untuk kusen-kusennya dibuat dari kusen aluminium. Di bagian samping ada dinding bergaris-garis. Area balkonnya dilengkapi dengan kisi-kisi. Dan railing dari material kaca tempered. Adapun bentuk kanopinya sedikit dipotong seperti ini. Untuk gentengnya adalah genteng beton flat dengan rangka bajaringan. Kita lanjutkan dengan melihat desain rumah pada bagian depan. Bila kita berada di bagian depan bangunan. Dan ini adalah suasana pencahayaan waktu malam hari. Sekarang kita masuk ke area karpotnya. Di bagian depan ini, saya juga meletakkan taman depan. Dari area karpot, kita naik ke teras depan. Langsung menuju ke ruang tamu. Pada ruang tamu ini, kita bisa meletakkan beberapa tempat duduk, yaitu sofa dan beberapa otoman. Pemandangan di sini cukup terbuka dengan pintu dan jendela kaca. Kita masuk ke ruang keluarga. Di sini saya meletakkan sebuah sofa berbentuk L. Berhadapan dengan kabinet televisi dan penyimpanan. Ruang makannya di bawah area tangga. Ruang makannya di bawah area tangga. Dari area ruang keluarga, kita bisa mengakses ke kamar tidur anak. Atau bisa juga difungsikan sebagai kamar tidur tamu. Yang letaknya di depan di belakang karpot. Kemudian di sampingnya ada sebuah area kamar mandi dengan wastafel di depannya. Kemudian ada area dapur dengan sebuah meja bar. Pada meja bar ini, kita bisa meletakkan tiga buah kursi sebagai sarana untuk breakfast. Atau bahkan menjamu teman atau keluarga yang datang ya. Kita lihat ada apa di bagian dapur ini. Pada bagian sisi dinding, bisa kita letakkan lemari es dan kabinet dapur yang dilengkapi dengan kompor tanam. Sedangkan pada sisi yang lain, bisa diletakkan kitchen sink dan juga berfungsi sebagai meja island. Dari area dapur, kita keluar ke belakang ini ada area kolam ikan. Di sini saya meletakkan musola pada bagian paling ujung. Yang tentunya juga dilengkapi dengan tempat hudu di bagian depannya. Dari lantai satu, kita bisa menuju ke lantai dua melalui tangga. Dari tangga ini, kita langsung disambut oleh ruang keluarga atas atau area duduk. Yang bisa juga difungsikan sebagai ruang belajar atau ruang hobi. Pada bagian ini, ada meja kerja. Langsung masuk ke area kamar tidur utama pada bagian depan. Yang dilengkapi dengan sebuah kamar mandi utama dengan fasilitas shower, closet dan sebuah wastafel. Kemudian, area kamar tidur itu sendiri yang dilengkapi dengan Sebuah tempat duduk yang dekat dengan pintu dan jendela ke arah balkon. Dua buah lemari wardrobe, serta sebuah queen size bed. Sekarang kita keluar lagi untuk menuju ke ruang keluarga atas. Di sini terlihat area void yang berada di atas ruang makan. Dan kita masuk ke kamar tidur anak yang di bagian samping. Untuk pengaturannya, seperti ini. Bisa dilengkapi dengan kabinet. Untuk pengaturannya, dengan sebuah wastafel di bagian depan, bentuknya seperti ini. Dari sini kita juga bisa mengakses ke area servis di belakang, yaitu tempat jemuran, kemudian tangga untuk menuju ke rooftop garden, serta kamar tidur asisten dengan kamar mandinya, dan juga tempat mesin cuci di depannya. Ini yang bagian samping dengan pot tanaman di bagian depannya, serta lampu-lampu di bagian atasnya. Rooftop garden ini juga bersambung ke bagian belakang, yang bisa difungsikan untuk area bercocok tanam dengan tanaman buah dan bunga dalam pot. Oke, sahabat compliance, inilah bentuk keseluruhan dari desain bangunan rumahnya. Nah, saya akan memperlihatkan dina lengkap dari rumah ini. Terlebih dulu kita akan lihat tampilan bangunan dari bagian depan. Di sini desain rumahnya adalah konsep tropis modern, karena sangat memperhatikan masalah iklim dan juga kesehatan bangunan dengan pencahayaan dan udara alami. Ini adalah dina lantai 1, kemudian dina lantai 2, serta dina lantai 3. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi pada saat membangun. Gambar kerja lengkap bisa memudahkan dan bikin bangun rumah jadi nggak ribet. Hubungi WhatsApp kami sekarang juga. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel Purwoy Darto, channel desain rumah pertama di Indonesia. Terima kasih telah menonton!